Salah satu industri yang sedikit banyak berkontribusi terhadap perekonomi nasional adalah industri elektronik. Tahun ini, industri pasar elektronik diperaksikan akan kembali tumbuh setelah mengalami stagnasi pada 2016. Survei yang dilakukan JFK, sebuah lembaga riset pasar terkemuka di Indonesia menyebut penjualan delapan kandanggolai produk elektronik di pasar konvensional kembali bergairah. Industri elektronik terbagi menjadi tiga kategori. TV dan audio mengalami penurunan, sementara home appliances mengalami kenaikan. Data JFK menunjukkan, nilai penjualan akan kembali tumbuh dan tumbuh 0,8%. Di industri pembiayaan, paksa terbesar masih ditempati oleh pembiayaan korpsi. S&P Finance adalah perusahaan yang fokus pada pembiayaan elektronik dengan segmen pasar konsumen Kolombia. Saat ini, Kolombia memiliki lebih dari 300 showroom dengan didukung oleh 6.500 sales yang secara langsung menjual elektronik, furniture, dan peralatan rumah tangga. S&P Finance menawarkan cicilan ringan, proses kredit cepat, jaringan ruas, dan pembayaran yang mudah. Di tahun ini, menargetkan pertumbuhan pembiayaan sebesar 8%. S&P Finance get what you want easily.